Halo teman-teman, selamat datang di channel Imelda Sari Jadi kali ini karena banyak banget yang nge-request cara bikin thumbnail Aku bakalan bikin video cara membuat thumbnail ya teman-teman Dan sekaligus cara masangnya Aplikasi yang kalian butuhkan itu adalah Youtube Studio sama satu lagi itu Pixelab ya teman-teman Nah kita langsung mulai Nah pasti kan kalau thumbnail itu ada fotonya ya teman-teman Dan disini aku mau ngambil foto dulu Aku mau bikin dia biar ada posternya ya teman-teman Aku mau pakai poster yang mana ya Terlalu aku cari-cari poster dulu Kalian juga boleh cari-cari poster Oke deh tungguin aku sampai aku udah nemu posenya ya teman-teman Nah teman-teman aku udah ketemu posenya Aku mau poster yang ini Dan biasanya juga aku bikin thumbnail itu Pertama-tama tuh aku bikin thumbnailnya dulu Baru aku bikin videonya Nah di ini aku mau bikin thumbnail buat video yang cara membuat thumbnail Nah gitu lah ya Nah terus disini kan masih ada tombol-tombolnya gitu Aku bakalan hilangin tombol-tombolnya Tapi sebelum aku hilangin tombol-tombolnya Aku mau ngatur kameranya Supaya gak terlalu jauh gitu jaraknya teman-teman Supaya kelihatan jelas Nah kalau menurut aku ini udah pas Terus hilangin tombol-tombolnya dulu Caranya menu Sistem setting Terus invisible UI Sebenernya ini sih udah pernah aku kasih tau Tapi ya mungkin yang belum tau ya Nah Kalau udah kayak gini Kalian tinggal screenshot ya teman-teman Screenshot Aku screenshot dulu ya Nah itu aku udah selesai Aku screenshot Kita langsung Masuk ke Aplikasi selanjutnya Kalian juga boleh post mode lain Atau Move sama orang lain Pokoknya setelah kalian Pokoknya yang penting kalian Sediain satu foto Yang kalian butuhkan Itu studio sama pixel lab Ini background eraser Kalau kalian mau ngapus latar belakangnya Teman-teman Tapi kalau aku gak perlu Ngapus latar belakangnya Jadi kita langsung Masuk ke pixel lab Nah tampilan awalnya Bakalan kayak gini Karena sebelumnya aku udah pernah bikin thumbnail Jadi ini bakalan tulisan kayak gini Kalau aku batal aja Terus disini Di neotex Ada langsung ada tampilan kayak gitu Kalian bisa hapus Dengan klik yang tanda tong sampah itu Terus oke Terus supaya ini pas Sama youtube Tampilan thumbnail youtube Kalian tinggal pencet Titik 3 di atas Image size Terus disini kalian Ada tanda panah ke bawah Kalian pencet Terus youtube thumbnail Oke Ntar dia akan mengecil Itu tampilan Yang akan ditampilkan oleh youtube Oleh youtube Terus kalian bisa lihat tuh Segini aja teman-teman Nah langsung aja Tadi kan aku Udah ambil foto sakura Aku bakalan Ini-ini dia tampilin Di layar sini Caranya kalian pencet tambah From gallery Terus Kalian Misalkan kalian baru-baru masuk Pasti Ntar tulisannya baru-baru ini Tapi karena Ini aku habis ganti ke pixel light Foto-foto yang dulu aku Pernah ke pixel light Jadi dia munculnya kayak gini Cara ubahnya juga gampang banget Kalian pencet titik 3 Yang di atas kiri Terus kalian pilih Baru-baru ini Nah tadi kan aku baru aja Yang foto ini ya teman-teman Tadi baru aku screenshot Terus kalian bisa kecilin fotonya Supaya logo Mobi Zena itu gak keliatan Terus kalian pencet Oke Terus kalian besarin Sampai memenuhi layar Nih Kalau aku udah Segini cukup Dan aku bakalan Tambahin Itu lagi ya teman-teman Gambar Nah aku juga baru aja Ngescreenshot Beranda Youtube aku Buat Aku tambahin lagi Gambar disini Samanya Caranya sama kayak tadi Mencet icon plus From gallery Terus Kalian Masukin foto yang mau kalian Itu ya teman-teman Mau kalian Jadiin thumbnail Nah aku mau Segini Ini aku segini aja Oke Terus disini Aku tambahin Kayak gini Nah terus Kalian juga bisa Tambahin text Caranya Kalian Pilih icon Text disini Huruf A Terus kalian Plus text Disini Terus kalian Pencet Satu kali aja Terus Neotextnya Kalian hapus dulu Terus disini Aku mau Tulis Cara Membuat 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 Tam Mail Youtube Nah Segitu ya Terus disini Kalian bisa Besarin Kecilin Disini tuh Ada kayak Tanda titik Agak besar Kalian bisa Gedein Kecilin Sesuai kemauan Kalian Nah terus Kalian Bisa Ubah Warnanya Sesuai yang kalian Mau Kiranya itu Disini Ada tulisan Kayak Cetumpah Color Kalian Pilih Terus disini Kalian tinggal Pilih warna Selalu suka Kalian Tuh Dan disini Juga ada yang Gradasi Gradien Kalian tinggal Pilih Abis itu Ada Yang pokoknya Dia kayak Gradasi Gradasi gitu Loh temen-temen Warnanya Campuran Kalau aku Mau Yang putih Aja Udah Gitu Disini Kalian Juga Ini aku Yang penting Penting Aja Yang mungkin Yang paling Umum Paling Dasarnya Gitu Disini Ada Font Tulisannya Kayak AB Kalian Bisa Pencet Font Itu Disini Itu Ada Banyak Pilihan Font Kalian Boleh Pilih Ini Udah Bawaan Dari Pixelab Ini Temen-temen Aku Bakalan Pakai Yang Ini Temen-temen Nah Kalau Tulisannya Menurut kalian Kurang Gede Tinggal Dgedein Kalau Kurang Kecil Tinggal Dikecil Ini Aku Kurang Kecil Nih Ya Segini Terus Disini Kalian Bisa Tambahin Stroke Shadow Inner Shadow Amat Inbus Biasanya Aku Pakai Stroke Ya Temen-temen Kadang-kadang Aku Juga Pakai Shadow Supaya Kayak Agak Nyata Gitu Tapi Aku Bakalan Coba Semua Di Video Kali Ini Stroke Itu Buat Garis Tepi Gitu Temen-temen Jadi Supaya Agak Kelihatan Lebih Jelas Gitu Nah Terus Disini Juga Shadow Jadi Kayak Dia Ada Bayangannya Terus Inner Shadow Jadi Di Dalamnya Juga Ada Bayangan Tapi Kalau Aku Gak Pake Ya Karena Tulisannya Kayak Hitam Gitu Nah Terus Imbus Itu Supaya Dia Jadinya Kayak Agak Muncul Gitu Temen-temen Kalau Aku Gak Usah Deh Aku Paling Sering Pakainya Yang Seru Kamain Shadow Ini Temen-temen Nah Kalau Menurut Aku Ini Udah Kalian Tinggal Pencet Titik Tiga Di Atas Terus Export Image Terus Kalian Usahain Jangan Custom Ini Temen-temen Kalian Pakainya Yang Very High Supaya Terlihat Jelas Kalau Mau Ultra Juga Boleh Caranya Kalian Pencet Yang Titik Bukan Titik Tanda Panah Kebawah Gitu Segitiga Kebawah Disini Aku Mau Pakain Perihike Terus Save To Galeri Nah Ini Akan Udah Nge-save Ke Galeri Kita Langsung Masuk Ke Video Selanjutnya Kita Ke Step Selanjutnya Temen Aku Coba Disini Aja Caranya Tuh Kalian Pencet Videonya Ini Aku Coba Aja Temen Ternah Aku Bakalan Ganti Lagi Ini Abis Itu Kalian Pencet Icon Pensil Disini Nah Terus Kalian Pencet Lagi Icon Pensil Terus Pencet Ubah Terus Kalian Tinggal Pencet Apa Namanya Gambar Yang Mau Kalian Sisipkan Oke Yang Ini Terus Kalian Tilih Terus Kalian Simpan Tunggu Lendingnya Selesai Dan Dia Udah Kepasang Ya Temen Temen Tuh Dia Sudah Kepasang Coba Kita Cek Di Youtube Channel Marshal Ops Ya Dia Udah Kepasang Ya Temen Temen Oke Mungkin Segitu Dulu Video Dari Aku Bye Bye